Kamera, rolling, action Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita Ada seorang ceramah di Youtube Entah dia Ustadz Atau orang biasa Berpenampilan Ustadz Atau siapapun dia Di Riau sana Video ini jadi viral Karena lucu Entah lucu beneran Atau lucu-lucuan Setidak-tidaknya orang Menjadi lucu-lucuan Mengapa? Karena dia mengutip Dua lagu anak-anak Yang tidak pas Dia mengatakan Bahwa lagu Balonku Adalah lagu anti-Islam Katanya Dalam sairnya Balonku ada lima Rupa-rupa warnanya Meletus balon hijau Dor Kenapa harus hijau? Hijau kan Islam Itu satu Yang kedua lagu Naik-naik ke puncak gunung Lagu-lagu naik-naik ke puncak gunung Adalah lagu yang mempropagandakan Kristen Kata dia Kiri Kanan Kulihat saja Banyak Pohon cemara Katanya Pohon cemara adalah identik dengan Natal Natal adalah Kristen Kenapa tidak Pohon sawit? Kenapa tidak Pohon pisang? Katanya Nah Inilah Akibat Bicara dengan Nafsu Tanpa ilmu Usai ceramah kemudian Mengaku hilaf Ya Kalau dia minta maaf Kita maafkan Tetapi Kita tetap Mengingatnya Kita memaafkan Tapi tidak melupakan Nah Mari kita Lihat Apa reaksi dari masyarakat Terhadap Orang itu Yang jelas Banyak yang menduga Penceramah itu Masa kecilnya Tidak bahagia Mungkin tidak pernah menyanyi Atau jangan-jangan Tidak punya teman Sebaya waktu kecil Ya Nah Bagaimana mungkin Mencurigai Atau menilai lagu-lagu anak Dengan kacamata orang dewasa Apalagi Kalau dengan kacamata Kebencian Terhadap satu kaum Terhadap satu agama Tertentu Itu bahaya Lagu anak-anak adalah lagu kegembiraan Lagu kegembiraan Kita harus menghormati Pencipta lagu Pak Kasur Bu Kasur Ate Mahmud Dan lain-lain Adalah Pencipta lagu anak-anak Yang harus kita hormati Karena sekarang ini Jarang sekali Lagu-lagu Anak-anak Muncul Dalam Mungkin lima tahun Sepuluh tahun terakhir ini Semuanya lagu-lagu Orang dewasa Bahkan ketika ada ajang Lagu-lagu anak Anak-anak itu Sering menyanyikan lagu dewasa Sungguh Kasian anak-anak kita Sudah menyanyi lagu Lagu anak Pakaiannya Juga pakaian dewasa Ini menyedihkan Nah Terkait warna Katanya warna Warna hijau itu mewakili Islam Mungkin Bisa dicek ya Saya melihat Ada Turki Tunisia Bahrain Afganistan Yaman Mesir Brunei Dan Uzbekistan Warna penderanya Tidak hijau Itu negara-negara Mayoritas muslim Dan ada negara-negara Kerajaan muslim Turki Merah semua Tunisia juga merah semua Jadi Hati-hati Belajar dulu Tentang warna Nah Kalau Hijau dianggap Mewakili Islam Kalau ada orang mengatakan Matanya hijau melihat uang Apakah kita Itu Menghina Islam Matanya hijau Kalau melihat uang Lalu ada juga yang mengatakan Lagu yang lain ini Ini Komentar-komentar publik ya Komentar-komentar netizen Pada hari minggu Kuturut Ayah ke kota Apakah itu Juga mempropagandakan Kristen Kenapa Hari minggu Kenapa enggak hari ahad Ada juga yang Mengatakan begini Soal cemara tadi Ada 70 Jenis Cemara Dan hidup Di Selatan Bumi Ada di Di daerah tropis Di Indonesia Malaysia Australia Australia Kepulauan Pasifik Cemara itu Artinya adalah Pohon Asli Indonesia Karena Karena si penceramah tadi Mengatakan bahwa Pohon cemara adalah Pohon impor Impor dari Hongkong Malah Hongkong Tidak ada cemara Jangan-jangan Lalu dia mengatakan Kenapa tidak sawit Kenapa tidak sawit Kenapa tidak pisang Kalau pisang jelas Aneh ya Pisang Mungkin jarang di Atau sedikit Di Di daerah pegunungan Sawit Menurut Para ahli Wah Ketinggian tanah Ketinggian tanah Untuk sawit itu 400 dan 600 Mdpl Rata-rata Pisang Itu dari 0 Sampai 1300 Mdpl Sedang cemara Ini yang paling tinggi Cemara itu 400 sampai 1500 Mdpl Artinya Kalau orang Sudah naik gunung Melihat kiri kanan Kalau melihat Pohon cemara Itu masuk akal Dibanding Kalau melihat Pohon sawit Atau Pohon pisang Kecuali Puncaknya itu Puncak di Bogor sana Nah Kalau puncak di Bogor Ada lagu lagi Tapi Tidak akan dibahas Di sini Di puncak Kan mungkin Orang Semua tahu ya Di puncak ada Ada tempat Yang asik Untuk Wisatawan Khusus ya Nah Ada juga yang Menyarankan Agar Pihak KPAI Kak Seto Dan pegiat Anak-anak Perlu Memberi pelajaran Kepada penceramah Yang Super ngawur Tadi Ada juga Netizen yang Menambah Menambah lagu Untuk Untuk dibahas Ah Satu lagi Ada lagu ini Mungkin ini Agak Agak absurd ya Lihat Gebunku Penuh Dengan bunga Ada Yang merah Dan ada Yang putih Bunga itu Haram Riba Itu Kasano Ada juga yang Soal pelangi Lagu pelangi Pelangi-pelangi Alangkaidanya Pelangi-pelangi itu Adalah logo Dari LGBT Lalu Ada juga Lagu ini Lagu Oh Ayah Oh Ibu Ibu dan Oh Ayah Oh Ibu dan Ayah Selamat pagi Ku pergi Belajar Sampai Kan nanti Kenapa Ibu dan Ayah Selamat pagi Mestinya Oh Ibu dan Ayah Assalamualaikum Akhirnya Akhirnya saya ingin membacakan Ciutan Adi MS Terima kasih Pak Kasur Pak Ati Mahmud Ibu Sud Pencipta lagu Anak lainnya Yang telah Menghiasi Masa kecilku Dengan lagu-lagu Balonku Naik ke puncak gunung Pelangi Menanam jagung Dan lain-lain Kau kenalkan Aku dengan Kegembiraan Keindahan Dan Kecintaan Kau buat Duniaku Jadi lebih Indah Akhirnya Saya ingin Mengatakan Mari memahami Lagu anak-anak Dengan cara pandang Kegembiraan Jangan dengan cara pandang Kemenjian Mari kita dukung Terus Pencipta-pencipta Lagu anak-anak Supaya Anak-anak Indonesia Terus bergembira Tumbuh Sesuai umurnya Maju terus Anak Indonesia Salam dari Tas Bukan Kantor Berita Silahkan ditonton Kalau waras Like dan share Dan kalau belum waras Silahkan subscribe Terus berikutnya Terus berikutnya Terus berikutnya Terus berikutnya